Pemirsa konser NCT 127 di ISBSD dihentikan usai 30 penonton pingsan. Pehentian konser dilakukan sesuai perjanjian antara polisi dengan pihak promotor. Konser boy band asal Korea NCT 127 dihentikan atas alasan keamanan selain menyebabkan 30 lebih penonton pingsan saat konser banyak penonton meringsek ke arah panggung. Penghentian dilakukan saat sebelum tiga lagu terakhir dinyanyikan. Dan NCT 127 telah tampil selama hampir 2,5 jam. Pada saat personil menyanyikan lagu Paradise, penonton mulai saling dorong dan petugas berusaha menenangkan. Seorang penonton sempat terinjak saat berdesak-desakan karena banyaknya penonton yang ingin mendekati panggung. Para member itu lagi ngasih ngelempar bola gitu, bola bertanda tangan gitu. Karena disitu mulai rusuh pada kayak mau maju ke depan untuk ngambil juga buat dapet di sini. Masuk di bagian kaki aja sih yang di bagian kiri. Karena kayaknya mungkin terinjak atau kayak gimana soalnya waktu didorong itu emang bener-bener kayak agak lumayan rusuh. Jadi saya langsung tarik ke belakang. Pada pukul 9.20 kami dari Ores menghentikan kegiatan konser dari NCT ini. Karena kami melihat ada beberapa penonton yang mengalami kelemasan daripada fisik bahkan sampai piksa dan diberikan oksiden. Diawali karena merenseknya atau majunya penonton mendekati panggung sehingga terjadi desakan. Kita tetap memberikan izin kepada pelaksana ya, panitia atau promotor. Tapi ada beberapa syarat yang harus kita benahi. Sementara itu meski dibubarkan, polisi masih mengizinkan NCT 127 kembali tampil pada Sabtu sore nanti. Dan meminta panitia penyelenggara bisa memberikan jarak bagi para penonton dengan bangung serta menambah tim medis yang berjaga di area dalam konser. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, AY News melaporkan.